Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main Soley Loveling Arise lagi cuy Dan oke jadi di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya mendapatkan gold dengan cepat ya Karena kebetulan untuk player-player baru kayaknya baru pada kaget nih ya Kalau misalkan game ini tuh goldnya emang sangat penting banget Dan sekalinya gunain langsung ludes bro Gila anjing Gue aja tuh kemarin cahaya ini ya ada 1,5 juta gold guys Itu abis anjir gila bro Gue abisin di live gitu ya Kayak yang gak ada 2 menit langsung abis anjing duitnya Langsung ilang anjing Ilang dari peradaban ya Oke disini gue mungkin bakal langsung bahas aja Gimana caranya mendapatkan gold dengan cepat ya Disini sebenernya bukan cepat juga sih Mungkin lebih tepatnya Cara-caranya aja sih ya Dibilang cepat sih kayaknya gak juga sih guys Oke jadi intinya disini yang pertama ya Sudah pasti dari daily mission teman-teman ya Yang dimana kalian akan mendapatkan gold 37 ribu Kalau misalkan kalian menyelesaikan sampai 20 poin Cuman untuk poin ke 40 sampai ke 100 itu gak ada ya Kemudian yang selanjutnya untuk weekly Kita bakal cek ya Harusnya sih ada ya guys ya Tuh ada yang 42.500 Tapi yang jelas disini Modal dari sehari dari sini aja Kalian bisa mendapatkan 37 ribu Kemudian yang selanjutnya adalah Dari sini ya guys ya Ini dari hunter pass Kalau misalkan kalian free to play Ya kalian dihitungkan yang common aja Yang premium sama deluxe itu skip aja ya Karena ini bayar guys ya Premium ini bayar seribu berapa ya 1200 atau 1500 diamond gitu Gue lupa ya Kalau yang deluxe ini beli guys Beli kayak 300 ribuan ya Cuman ini pun gue juga beli nunggu diskon Karena di game ini ada voucher-voucher diskon gitu guys Yang meringankan player-nya ya Jadi lumayan Nah kalian dihitungkan yang common ini aja ya Kalau misalkan kalian free to play gitu kan Yang common aja Yang dimana Dari hunter pass yang pertama Ini dapet 50 ribu tuh ya Kenam juga 50 ribu Sebelas juga sama 16 21 26 Udah Ya total berapa berarti tuh 100 150 200 250 300 ya 300 ribu Bisa dari common doang Dan untungnya game ini Kalau ngomongin soal level-level hunter pass begini Ini tuh gak lama ya Cepet banget coy Ini tuh gue udah pengen tamat tuh ya Udah pengen 29 guys Nah kemudian Yang selanjutnya adalah Dari gate temen-temen ya Ini gate bisa dibilang Lumayan banyak banget dapetnya Gue bakal dispatch dulu saja Disini untuk gates ya Dapetinnya banyak banget Aduh ini masih Masih XP guys ya Mungkin gue bakal ini dulu deh Bakal gue skip-skip dulu ya Nih guys ya Disini udah berubah ya Jadi gold ya Yang dimana nih Hadenya 7.900 7.900 Sama 10.500 Dan ini Lumayan banget ya Dari sini ya guys ya Kalian juga kan bisa dapet dari sini juga nih ya Ada goldnya nih ya 1.300 Sampai 1.600 Ini kayak Estimasinya gitu Kurang lebih segini dapetnya guys Nah kemudian Selain dari gates Itu kalian juga bisa dapetin Dari sini Dari story ya Sudah pasti ya guys ya Ini semua story Itu kalian bisa mendapatkan Gold dari sini cuy Nih aduh gimana cara liatnya ya Sini mungkin ya Nah ini hadiah goldnya ya Gue gak Kayaknya sih tergantung chapternya guys ya Tapi yang jelas Untuk saat ini Di chapter gue Itu kalian 1 story Itu bisa mendapatkan 19.600 Yang gak payah 20.000 ya 1 storynya ya Dan ini sangat Worth it banget Buat kalian kejar Tuh ya Ini 20.000 ya guys ya Jadi kalian bisa Nyari dari sini Dan ini Sangat ngebantu ya Walaupun ini ya Ini chapter tinggi guys Nah harusnya sih Kalo chapternya rendah Harusnya dapetnya lebih dikit ya Disini gue gak bisa liat guys Masalahnya Bisa diliat kan disini Tuh ya gak ada ya Soalnya gue udah bener dapet cuy Tapi singet gue ini Tergantung dari Chapter kalian ya Kalo misalkan hard berapa Singet gue harusnya lebih banyak lagi sih Oh gak 11.000 ya Tapi ini kayaknya ini deh Gara-gara ini masih chapter 9 ya Harusnya kalo misalkan gue udah chapter tinggi Ada lebih banyak lagi guys Jadi bener ya Tergantung dari chapter Kemudian untuk reverse Disini Juga Oh reverse lebih gede lagi bro Reverse lebih gede lagi ya 28.000 guys Gila ya Gede banget ya Intinya sebisa mungkin Untuk story-story segala macem Dikelarin semuanya ya Nah kemudian yang selanjutnya Dari shop Ingat guys Ini bukan beli ya Eh maksud gue bukan beli Make duit Tapi make essence ton Kalo misalkan kalian ngebet banget Kalian bisa beli yang ini nih ya Bentar gue cari dulu guys Gue soalnya agak-agak lupa Tempatnya dimana ya Ah ini nih 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 ya Ini guys ya Ini kalian bisa beli Satu hari satu kali Harganya 500 essence Cuman Ini tuh buat orang yang Emang kebelet aja ya Kalo misalkan kalian sabar-sabar sih Gak usah beli guys Disini intinya kalian 500 seginian Bakal dapet 100.000 gold Sama dapet ginian Gue lupa ini tuh isinya berapa ya Intinya tuh kayak ini Ada 3 isinya kayak 12 jam gold gitu Seinget gue tuh total kalian bisa dapet 250.000 Seinget gue ya kalo salah silahkan koreksi saja guys Karena gue pernah beli sekali waktu itu Dan gue kayaknya gak bakal beli deh Karena 500 tuh menurut gue gede banget buat gue Cuman kalo misalnya kalian kebelet banget bisa beli ini Pokoknya seinget gue tuh dapetnya diantara 200.000 Sampai 250.000 lah Nah ini kalian bisa beli ini nih Perhari ya bisa beli ginian Nah terus yang selanjutnya Dari exchange shop juga ada guys nih Kalo misalkan kalian punya begini-beginian ya Platinum coin segala macem Atau mungkin ginian Komemoratif coin Kalian bisa tuker disini Ini harga 120.000 Dapet 100.000 Atau kalian tuker 300 Dapet 10.000 Ini kok gue misalkan tuker bisa nih Bisa 18 guys Berarti 180.000 gue dapet dari sini ya Kalo kalian pengen beli silahkan Cuman kalo misalkan kalian Gak terlalu butuh-butuh banget Gak usah ya Mendingan beli gini-ginian aja nih ya Lebih penting guys ya Lebih bagus cuy Nah kemudian selanjutnya Dari battlefield of time exchange Ini juga ada Cuman gue tidak menyarankan Kalian tuker gold Make item ginian ya Nih Ginian jangan guys Ini kalian ginian Itu medal of time Paling penting adalah Kalian tuker ginian cuy Jangan tuker ini ginian Terus ginian Gak jangan skip Kalian wajib Wajib tuker ginian ya Hunter exclusive weapon design Karena ini buat ngambil Weapon SSR secara gratis Untuk hunter-hunter kalian Cuman kalo kalian penasaran ya Kalo bisa coba ini ya Ini 50 Dapetnya 20 ribu Tapi tidak worth it untuk dilakukan Cuman yang jelas Cara dari sini emang ada Biar dapetin gold guys Yang selanjutnya adalah Sudah pasti ya Dari POD-POD beginian ya Kalo misalkan kalian kelar-kelarin Sudah-sudah pasti Hadiah-hadiahnya ya Kalian sebisa mungkin Poinnya ditinggiin Ini hadiah 10 ribu 11 ribu Kalo ditotalin berapa tuh guys Ya kurang lebih kayaknya 60 ribu 70 ribuan ya Dan juga kalian bisa Mendapatkan ginian juga tuh ya Bisa oke-okean Kalo misalkan dapet Power mana kristal Yang selanjutnya adalah Kalian juga bisa Kerjain dari sini Ya Cara cek rankingnya gimana bro Bentar-bentar-bentar Oke kita klik dulu deh Nah dari sini nih ya Tuh Disini juga lumayan Hadiahnya 10 ribu 15 ribu 20 ribu 25 ribu 30 ribu Nah kalian bisa dapetin Dari sini juga ya Ini hadiahnya lumayan Cuman ya kalian harus Ini ya Kelarin lawan bossnya tuh Paling minimal tuh Satu menit 30 detik ya Supaya kalian Bisa mendapatkan Semua rewardnya Kemudian yang selanjutnya Adalah Dari trial sorry Dari trial Seinget gue ada deh Coba kita cek ya Satu persatu ya Hadiahnya Gue setelah agak-agak lupa guys Nah tuh kan ada ya Ini di setiap Di lantai-lantai tertentu Kalian bisa mendapatkan gold-gold guys Ini misalkan kayak di lantai 26 Ada 110 ribu Terus lantai berapa lagi yang ada Kelipatan berapa ya Untuk gold-gold Oh nih lantai 21 Kayaknya kelipatan Kelipatan 5 deh kayaknya ya Ini 85 ribu Coba kita lihat ini lagi ya Itu 65 ribu ya Jadi semakin tinggi Floor kalian Dapetin goldnya Bakal semakin banyak guys Paling ya sisanya sih Dari ini aja sih Dari dungeon-dungeon aja ya Dapetnya kayak cuman Berapa ratus perak tuh ya Berapa ratus perak tuh Kalian misalkan Pengen ngerjain silahkan Dan kayaknya sih Udah cuman itu doang ya Paling sisanya kayak cuman Perak-perak doang ya Tapi intinya Yang dapetin gold-gold banyak Udah gue sebutin semua tadi Dan oke Mungkin yang terakhir ya guys ya Gue udah kangen banget cuy Main POD guys Ini gue kayaknya main POD Udah sekitar seminggu lebih Atau dua mingguan ya Gue tidak Ini tidak main POD cuy Kita jangan pake elemen dark Berarti ya Api aja udah gini aja Aduh gak ada healer guys Gak ada healer guys Oke lah gak apa ya Ntar mungkin ini Gue skip-skip aja deh Biar kalian nunggunya Gak terlalu lama banget ya Kita gaskan guys Harus dua tim ya Yuk so Yuk so Yuk gaskan Ayo sini Lah kocak anjing Salah ini co Dia malah ke kanan anjing Tadi gue target aja Tidak ke kiri anjing senjatanya Wah ini gak ada healer nih guys Gak ada healer coy Nah ini baru susah nih breaknya ya Yang tadi itu Masih normal ya Ini baru udah agak susah nih Anjir Wey Arahnya kemana sih Anjing ngeselin banget dah Kameranya ya Ya Allah lo kemana anjing Ngarahin ya Ih kameranya kadang ini ya Autonya ngeselin anjir Ada yang salah Ah Kugok ngapain gue kepencet ultimate anjing Gue ngepen ultimate bro Gue harusnya tadi di tengah-tengah ultimate-nya Harusnya di tengah-tengah gue guess ultimate-nya tadi Biar kena dua-duanya anjing Anjir lah Salah ulti Biar gue bangke Eh bisa pecah ya Wait itu bisa pecah Kok tangan kanannya itu udah kayak mau pecah gitu ya Ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah Nah ini Maka yang break nih guys Lawan beginian ya Ancurin Nice Dancur 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 Ayo sini loh Sini loh Nah sekarang ngapain lagi aja nih Ngapain lagi deh cuy Nah kayak ini Kayak ini masih gak tau ya Cara counternya gimana guys Nyampi sekarang tuh gak tau gue Cara counternya gimana Ada yang tau gak guys Counter naga api itu Anjing sisa sewa jiwa Masih ema doang The real tanker anjing The real tanker guys Oh bisa pecah tuh Bisa pecah ya Ya Allah masih kena aja anjing Ngedote nya udah abis cowok Cooldown anjing tadi Nanggung banget ya Tapi oke lah lumayan ya 18 juta guys Kita ranking yang 3 Dan oke teman ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Tidak Sampai jumpa.